Intro Hai, nama saya Eri, saya bekerja di perusahaan swasta dan saya adalah ayah kesayangan anak dan istri saya Ayo ayo kita berangkat ke sekolah Oke sebentar ya, dan ini anak saya namanya Ani Istri saya Hana, setiap hari mempersiapkan bekal untuk kita berangkat lho Intro Sebagai ayah kesayangan keluarga, saya harus memastikan kendaraan yang saya pakai harus aman serta nyaman untuk anak dan istri saya Walaupun pagi saya selalu padat, tapi saya selalu happy karena selalu ditemani Suzuki All New R3 Hybrid yang selalu setia menemani saya setiap hari Oke ya Nah, tips kedua dari saya, tempatkan mengantar anak ke sekolah Yang pastinya anak jadi lebih dekat dengan ayahnya Udah pasang seatbeltnya nak? Udah dong ya Oke, berangkat Dadah ibu Bye sayang Dadah Eh, kamu tau gak? Ini loh Tau dong, ini kan lagu jaman kita pacaran Oh iya Yaudah yuk Bu, tolong telpon mama dong Bilang kita udah otw ke rumah Oke Halo ma, ini aku sama Hana lagi otw ke rumah mama Mau antar makanan buat mama Oke anak-anakku Iya Setiap ya, kejalan Oke ma Bye 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 ma Nah Suzuki family Dekat dan sayang dengan keluarga pasangan Merupakan tips ketiga dari saya Karena Dekat dan sayang dengan keluarga pasangan Dapat membuat hubungan lebih harmonis loh Hai ma Hai Ini sarapannya ma Oh iya Ini ada jus buah jambu Buat kalian bawa ke kantor Masih fresh loh Segeri banget nih ma Iya Oke ma Aku langsung ya Oke oke Makasih banyak ya ma Tadi di jalan ya Oke Tadi Hati-hati Udah sampai Hei Makasih ya ayah Udah dianterin kerjanya hari ini Oke Semangat ya kerjanya Semangat juga Eh Jangan lupa loh Jusnya dihabisin Yep Bye Bye Nah Kegiatan ngantor istri Bisa menjadi tips Untuk menjadi ayah Yang disayangi keluarga Empat tips tadi Adalah tips versi saya Yang sepat Suzuki Family Terapkan di dalam keluarga Untuk menjadi ayah Yang sangat disayangi oleh keluarga Untungnya Ada Suzuki All New R3 Hybrid Yang selalu mendukung saya Dan menemani saya Untuk menjadi ayah Kesayangan keluarga Oh iya Untuk Suzuki Family Yang punya tips lain Bisa komentar di bawah ya Terima kasih sudah menonton